Ya, sebuah berangkas mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di wilayah Yogyakarta dibobol. Pelaku membobol mesin dengan cara merusak pintu berangkas ATM. Beruntung, pelaku belum sempat melarikan uang tunai. Pembobolan ATM ini terjadi di Jalan Lepgen Suprapto, Yogyakarta. Belum diketahui pelaku dari pembobolan berangkas mesin ATM ini. Pembobolan dilakukan dengan cara merusak pintu berangkas ATM. Peristiwa terjadi pada pukul 10 pagi namun baru diketahui pada siang harinya. Pelaku diduga hanya merusak pintu berangkas ATM dan belum sempat membawa uang tunai dari dalam berangkas. Hingga kini pelaku masih dalam penyejaran. Kepolisian pun masih melakukan pengembangan penelidikan termasuk menganalisa hasil rekaman CCTV yang ada di dalam ATM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih! había Terima kasih.